Kita akusuratan yang pertama. Saudara selain melakukan upaya pemadaman karhutlah, Polres Kuburaya juga terus melakukan sosialisasi sebagai upaya mencegah kebakaran lahan. Hingga kini Saudara Polres Kuburaya telah menahan dua warga yang diduga melakukan pemakaran lahan di wilayah Kuburaya. Kebakaran lahan di wilayah Kuburaya masih terjadi di beberapa titik hingga Sabtu lalu. Salah satunya di Desa Madusari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Menurut Kasih Penmas Polres Kuburaya Aida Ade, selain upaya pemadaman yang dilakukan bersama tim gabungan, upaya sosialisasi juga terus dikencarkan. Hal ini untuk mencegah semakin meluasnya karhutlah, terutama di beberapa daerah zona merah. Hingga Sabtu lalu, tiga kecamatan di Kuburaya terpantau memiliki cukup banyak titik api, yakni Kecamatan Sungai Raya, Rasaujaya, dan Sungai Kakap. Kami dari Polres Kuburaya secara intensif, selain melakukan pemadaman kebakaran lahan, kami juga secara masif menyampaikan himpuan kepada masyarakat di daerah-daerah yang menjadi zona merah, yang menjadi sumber ke daerah-daerah yang menjadi penyumbang kebakaran lahan, untuk mengedukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam membuka lahan. Ada cara yang lebih baik dengan membuka lahan daripada untuk membuka lahan. Dan ini himpuan yang secara masif dan intensif sesuai dari atensi Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres untuk mengedukasi masyarakat. Karena tanggung jawab masyarakat yang masih sangat kurang, dengan edukasi-edukasi yang secara masif, semoga ada perubahan untuk ke depannya. Terima kasih. Walaupun mulai diguyur hujan ringan, namun karhu telah masih diprediksi berpotensi terjadi. Selain itu, Polres Kuburaya juga telah menangkap dua terduga pelaku pembakaran lahan, yakni warga Sungai Raya dan warga Rasaujaya. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.